Ketua DPW Partai Keadilan Bangsa atau PKB Provinsi Jambi, Sofian Ali, ungkap calon kepala daerah dari PKB. Sofian Ali juga menyatakan bahwa PKB memiliki kader-kader potensial yang disiapkan untuk menjadi kepala daerah pada 2024 mendatang. Tahun 2024 akan menjadi tahun politik besar-besaran di Indonesia. Pada tahun tersebut, pemilihan umum atau pemilu dan pemilihan kepala daerah atau pilkada bakal dikelar serentak. Ketua DPW PKB Provinsi Jambi, Sofian Ali, belum lama ini mengungkapkan sejumlah nama untuk menjadi kandidat kepala daerah yang ada di Provinsi Jambi. Disebutkan Sofian Ali, untuk DPR RI ditargetkan sebanyak dua kursi, sementara untuk Provinsi Jambi dirinya menargetkan untuk PKB berada pada posisi pimpinan Dewan. Soal kepala daerah, kandidat wali kota Jambi dikatakan Sofian Ali yakni Kemas Al-Farabi, yang kini menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Jambi yang akan diusung menjadi wali kota Jambi. Kendati demikian, Sofian Ali menegaskan bahwa PKB memiliki banyak kader-kader terbaik yang potensial dan dipastikan tidak kekurangan stok yang disiapkan untuk dilegislatif dan eksekutif. Lebih lanjut untuk calon kepala daerah Batanghari, disebutkan Sofian Ali, dikandidatkan Erpan, yang merupakan mantan sekretaris daerah atau sekda Kabupaten Batanghari. Sementara itu, untuk Kabupaten Tanjung Jabung Barat, ada Zaki yang kini sebagai anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kemudian di Tanjung Jabung Timur ada Rashid. Kita punya stok banyak, seperti yang disampaikan oleh Pak Benur, PKB tidak kurang stok. Kalau untuk calon-calon kepala daerah, ini hadir Pak Erpan ini. Calon Bupati Batanghari, Saan Ali dan Bupati Batanghari, mantan sekretaris daerah Batanghari, mantan sekretaris daerah Batanghari. Kali ini menang, kita siap. Ini ada yang mudah sekali, karena hari ini tren yang mudah, Tanjung Barat kita persiapkan. Kota Jambi ada Pak Alparabi, ada Pak Elpis juga di sini. Kemudian di Tanjung Timur ada Rashid. Jadi kita memprioritaskan kader-kader yang putus siap untuk meladap pemilu dan merebut kepala daerah. Kita siap untuk meletakkan kader kita di eksekutif untuk di legislatif.